Pihak kepolisian selesai menggeledah rumah Ketua KPK RI, Firli Bahuri, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Kamis 26 Oktober 2023. Pantauan Tribunews.com sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, belasan penyidik menggunakan kemeja putih keluar dari rumah tersebut. Mereka melakukan penggeledahan selama hampir 3 jam lamanya. Dalam hal ini, tak ada penyidik yang memberikan keterangan setelah melakukan penggeledahan tersebut. Hanya saja koper dan printer yang dibawa saat masuk ke dalam rumah kembali dibawa dan langsung memasuki dua mobil yang terparkir di depan rumah. Diketahui polda Metro Jaya tengah mengusut kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK ke ex-menteri pertanian atau mentan Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Nama ex-mentan SYL terseret kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK saat pengusutan di Kementerian Pertanian atau Kementan pada 2021 lalu. Kasus ini berawal dari adanya pengaduan masyarakat ke polda Metro Jaya soal dugaan pemerasan pada 12 Agustus 2023. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.